Baikali ngendikane Syafdil Qadir Al-Jailani Mergo kuat imani Lingyi bulan Ramadan ditambah rizki Sing akhirnya bulan syawal niki Ngajak masyarakat sa'uleri Derek rawuh wangten ing lapangan gelora Mergon derek halal bihalal Sebab niki bulane bulan syawal Bulan syawal Bulan syawal Syawal liku arti nenjengat Loh kok ha 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 Kena biono nge Pengajian jamaah rap Percoyo karokya ini kena biono Yakin wong meleri tok Gak percoyo tanglet kalimbahnya Syawal kui makna nenjengat Naba Njengat Sebab riwayate Dien teng padang pasir Teng tanah arab Ternyata nek wulan Ramadan Hewan namanya Unta nikunderek poso Nah setelah Ramadannya selesai Ramadannya rampung Unta nih yonderek rampungan Lek lakoni poso Mergo poso ne telah rampung Selesai tenggulan Ramadan Akhirnya unta-unta lanang Anu nek podon jengat Rapercoyo jenengat Loh Mengawi lebar Ramadan Kok unta anu ne don jengat Yo maklum wong anu kewan Maka kalo kewan hanya dikasih naksu Jura setelah poso anu ne jengat Niku maklum Maka kita Wong islam Oppo malik menungso Dipun pari hati run nurani Yo akal fikiran Setelah Ramadan usai Justru Kulo panjenengan sedoyo Mulan sawal Ngibadai Podo jengat Gitu maksudnya aku Kenapa kok ibadai poton jengat Loh ya uge Nini pas bulan poso Mpuntik kembleng Seulan suntuk Sampai jenat pingin dikaakan Iraja'a syahrul Ramadhan Futihat abuabul jannah Wahulikot abuabun nar Wasufidati syayatin Nek tekau bulan Ramadhan Pintu sorga dibuka Pintu neraka ditutup Dan syetan-syetan Dipelenggu Setane dibel Setane dibel Dibelengguniku dibondo Dibondo ku dijiret Dijiret ku ditaleni Ditaleni ku diikat Dikat ku didadung Didadung ku diuger Diuger coro basa pak kapolsek Ku diborgol Coro uleri diwas tanin apa Dalam Can Can apa Cancang apa Cancang Cancang Jebule wuleriki Bahasanya rodo campur cino Cancang Tak ulang Tak ulang Iraja'a syahrul Ramadhan Futihat abuabul jannah Waghulikot abuabun nar Wasufidati syayah bin Nek bulan Ramadhan ku Pintu sorga dibuka Pintu neraka ditutup Setane podo di Cancang Mulau ini pas Ramadhan kan kita poso rasanya enteng Betul Solat terawek rasanya semangat Leres Ibadah Temulang Ramadhan ki rasanya bangga Bahkan rasa bahagia Sebab temulang Ramadhan Boten dikudo setan Karena temulang Ramadhan setan Podo di cancang Pertingi ini Pertingi Ini Kena apa Nek bulan Ramadhan Pintu sorga dibuka Pintu neraka ditutup Setane di cancang Arti nemboten dikudo setan Kok malah ini pas bulan Ramadhan Tesikadah Ngung Islam sehat badane Tanpa ujur halangan apapun Bukan seorang musafir Kok bulan Ramadhan siang Harinya dot es pening Tinggir galan Lah mereka yang dengan sengaja Tidak berpuasa di bulan Ramadhan Anu sebab dikudo setan Apa mergok ketularan setan Dalam Ketularan Lah kan setane podo di cancang Dalam Ujur Tadi bulan Ramadhan ni Mulai risetane podo ujul Memper Ya maaf maaf nih Gusti Allah ngendikakan Dan gini hadith kutsi Asyamu Puasane sampeen eh Menungsa Bayini Wabainahu Hanya aku Allah Dan sampeen tok Sing ngerti Sing jenangnya poso Karo sing wajah eh Ora poso Mukanya podo Sing ngora poso Wingi bulan Ramadhan Metu ngomah Padahal neng lepet Nambemangan mendoan Entuk telu setengah Lambene klimis Kebak lengong Akhir mundut Anduk di lapdi Sikmah Sretet 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 Metu lawang roh Dilemes Nah sitik Ya Mulan Ngintang ulang Ramadhan Pak Ono Gawes Story What Tulisane Setengah Delu Sore Lemes Guys Itu perlu Dicurigai Pak Lura Pak Lura Gnaman Setatus Ngo wah jangan-jangan ini aku sing sudah jenengan lo yobu saat ini sekolah perangilah maaf non sewo mergawis di gembleng karaposa maka hari ini bulan syawal kita berhak mendapatkan idul 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 fitri idul artinya kembali jarene fitri ku suci dadi wong sing iso nyuceni api ya wong sing poso bulan ramadhan dadi sing ora poso ramadhan ya ora dua idul fitri duene mualar idul wetang idul fitri dicara wong indonesia diwastani lebaran arti ne lebar kuasa ramadhan berarti wong sing duene lebaran ya wong sing poso ramadhan ora poso ramadhan ora poso ramadhan ora duene lebaran ne biaya poso ramadhan lebaran lebaran coro wong sila cat genan kula diwastani badak coro merengi what bodoh 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 asal kata saking bada, sebab bada asal kata saking bada, bada artinya setelah, setelah apa? setelah poso, berarti wong sing duwe bodoh, ya wong sing poso ramadhan, ora poso ramadhan, ora duwe bodoh, poso ramadhan, mula setelah bodoh ngelakoni poso, bulan syawaliki, doa saling doa mendoakan, taqob balam lahu minna wa minkul siyamana wa siyamakum minal a'idin wa alfah, ini kok artinya duno, muga muga ibadah kula ibadah panjenengan, posone kula posone panjenengan, muga muga ditampak karo gusti, tapi entah sejak kapan, minal a'idin wa alfah izin kok dati malik mohon maaf lahir dan, ya oke lah, niku saya, wong jenengin jaluk ngapura, ini secara syariat, wong jaluk ngapura niku mbotenamung sekedar, ngaturakan sedaya lepat, nyewun atusan papat, wih salam bektinnya pur puranya cah-cah cilik, mula nik bulan syawal katus niki, sing sugih niku justu cah-cah cilik, leres, aku yoke ngetan bumi naku cilik sedulur, pas aku ngekl duit lagi, maka aku ucap iii, cah-cah cilik orang pareng, nyepeng duit kata-kata, Rene, maka simpenuh, le ucap Rene, maka simpenuh nyatanya seprenenya dibalik, noh, mana ibu-ibu tameriki ngadeng? adeng? maka tmongeh ibu-ibu alesan lo, podo-podo duit bocah kan ngutuku beras, warang muru yang balik emaring matangnya bocah, nggeh botenopo cu, maka kan, akaten jenengan, Rene, maka simpenuh, kuih akati lo, dalilekui onok tangan dikan alwadud dainun, janji adalah hutang, jenengi hutang, walaupun kalau anak edw, wiii, cah-cah cilik bolo-bolo kukabeta, kei dasar dalilek, maaf-maaf nih pak, maaf ngapun, soalnya kadang ada orang tua nyepelek, no janji, dumih, dumih no, dumih no orang tua, padahal sesuk tengah akhirat anak tetap jaluk ngapura, naki janji, cuma ini ada satu riwayat, riwayat ini, asmanipun bahayai solihun, alumni saking ngapi tegal reco magelang, biambakipun kagungan ijazah saking mbah ke hudori, dan alhamdulillah penaringan dawung sepatus merasakan kagungan pesantrin tengg dalam, lamba ke solihun ini, santrinnya kata, samimukim tengg dalam mbah ke solihun, putra nengge kata, tapi, tumiboh karo putra bontote rodo aktif, benten kali kakak mbak yune, kakak mbak yune do, samim tengg pesantrin, dumukitang putra bontot rodo aktif, satu ketika putra gil bontote di cak jalan-jalan tinggal nalun kota magelang, dan ternyata di alun-alun kota magelang, maaf, putra nengge kakak mbah ke solihun, meriksani, berikutnya, mas, berikutnya, 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 subhanallah, обoh Wide tekor nenggelik, berikutnya, ukur, men센 papiran Yah 1 tutupan plastik ini, indah bones, plastikes itu di pantai yang bagus, musikali dimenung sojonya pelek noh barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita soh barang sepele kui plastik ditukur rego lima ngewu betul ditukur rego lima ngewu tugas ini kukanggau dijagongi dibokongi pas dientuti karo sampean lep mergo panas anu bekas bokong kok munggah tengsirai pancindengah enggih kuleng ngertos wawannya dibokongi wawannya dijagongi bareng panas langsung munggah tengmustakane pancindengah ojonya pelek kek barang sepele karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita soh barang sepele sengit karo wong aja berlebihan mesti sewaktu-waktu butuh karo wong sing di sengit kui mau betul leres mulawingi wis poso kudune atine wis dilatih bukan poso niku menghilangkan syahwat tapi poso kui ngatur nafsu bukan poso kudune kendalkan sakit semarang malah ini poso kudune wong semarang salu ala nabi muhammad ibu-ibu podong ngantikan ya Allah mumpuni bocahku lenjeh temen bukan poso kudune kudune ini kudune ini dasarnya kudus ini bu jajan ini aku lagi ngomongi teman-teman kali pakek kudune ngambatan pareng lenjeh lenjeh bu jajan ini santa ini termasuknya kudune ini cuma kadang-kadang kelalin nangge ne ora lenjeh orang liakeh jamaah maksudnya salu ala nabi muhammad bu bu janji nikut wajib disaru wajib disaru wajib disarutan lah ternyata mbak yang solehun putra neneki sing bontot dicak jalan nalun nalun magelang meriksani ono tiang cino betom bawung cilik diwastanin apa? kiri rato kasar ngapuntan nge panggil ternyata mbak kiai solehun putra bontote meriksani kiri bawung cilik ternyata putra nenek mbak kiai solehun ini bergerak balik terus bergerak patah sepaham akhirnya mengucap kali mae kali bunya ini putra nenek mbak kiai solehun ngantikan maaa maaa tukuk kiri mergerak kiri yang dibetotong tiang cino kui kiri ke jenis cihuahua terus bentuknya ini kukh gedean yang mau seke kucing yang melakukan bentuknya mentul mentul wajahnya sangat persis kiri boneka lemar ku nangis di tengah luar maaa tukuk kiri maaa bunya ini akhirnya bunya yang mengucap anak yang mengucap tukuk kiri mulai tambah nangis maaa tukuk kiri mbak guling guling ini tengah lalu 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 akhirnya bahaya solehun akan sampai gelung-gutang pinggir lalu 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 melayu mbak kero putra negus kewakmu nangis korak kena ditolongin jaluk apa tuku kirek pahaa tambah nangis mene oh jaluk tuku kirek yo sesuk apa nukok ke kwek kirek tuku kirek pah tuku kirek ini ngono sarate apa sarate pah sarate awak mulih ngingu kirek tapi awak mu kudunga cifatul korib lansulan taufik ngesik ngembih iso ngingu kirek kenapa? nge-nge merasa tertantang kepingin cita-citanya iso dilakoni ngingu kirek tekan ngomah karena pahaya shalikun ngekagungan santri kata samimukim datos putani mbah shalikun ngaji karo dewan as-satid wal ustadah bareng ngaji yo ngaji sulam taufik ya fathul korib tambah seneng lik ngaji nganti tahunan malah ngaji kitab lintuni kekaji kabeh akhirnya bareng tahunan putani pahaya shalikun ngawes kelalen no rasidotu kukir ini ibunya seneng anak kelalen malah seneng contoh hendok rano mengkat ngaji nah iso mengkat ngaji maka takut koke lato-lato bareng bocah ngaji asik ngaji karo pak ustadah ketemu konco kancani nanti tekan bengi lebar isa deke keturunan rasidotu kuk lato-lato ibunya matur ya kebeneran ini rato-rato wongko ngekutan benten kali mbah shalikun putrani lali karo janjini pia mbak panyuun sing akhirin mbah shalikun ngendikan gus mis ngaji sampun bah mis khotam kabeh alhamdulillah ya setiq rati paham yuh saya kiatus dandang sing bagus takcak jalan-jalan badai tindakan pun di bah maring toko kirek toko kirek loh maksudnya tiye ano bah kok maring toko kirek loh awak mau pola ligus dia pernah nangis gontar-gontar yang tengah halun-halun daluk toko kirek sing model cih hua hua awak mwis ngaji apa memenuhi syaratmu yuk ngaji fathul qorib sulam taufik malah ngajiliyanya ya paham saya kiatus dandang sing nganteng adus ayuh toko kirek ternyata putrani pake shalikun mang sulibah insyaallah diki fathul qorib kalian sulam taufik malah kange seksi dilih janjinipun abah dinten menikos sampun gugur loh toko kirek kok mis gugur soale kulo niki bareng ngaji yuk uleh wang islam kingungi kirek bah tapi saya tidak memenuhi syarat untuk ngingung kewan kirek kwe mau datus justru bareng kulo ngaji malah kulo datus paham agama insyaallah niki datus gugurakan kewajibannya pun abah tetapi janji tumuki akhirat benjang kulombotan bakalan lagi ini ku bu jenangnya janji mula jenangnya ibu maring putra ini sinoson yang mengucap ini tak simpen bentahun budi total sampai utang piro aku yarp naki kalau makku sepele tapi bahaya mula yang gini ingat sampai diingatkan bahwa mayit bareng di geletak di liang lahat tidak boleh sepeserpun harta menempel jasatnya mayit sampai-sampai terkadang kita masyarakat lupa yang saya ingat yang mayit pun di liang lahat di geletak ada pulau miring sirai lor lor pun di lor 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 ibu payungan kipasan astone kan kali-kali sibuk datu astone sudah mengacu yang ini lor 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 diwastanin apa nih? kok buatan diwastanin apa-apa? kalian kalian? geladak landak landak papa menutupi pering ini kok? ooooh aku mau suingi dengan indramayu cirebon indramayu perbatasan cirebon kembali mas tani tataban seorang piai magelang temanggung diwastanin geladak seorang piai muda seorang piai muda seorang piai muda seorang piai muda pinter berarti mayat ini tidak politik papanya ada diwastanin seorang piai muda landak seorang piai muda biasa nih keluarga jenazah ini seorang piai muda contoh rolas papan rolas papan biasanya mayat ini ketutup tapi jebule satu ketika ada mayat yang ada ukuran badannya pendek sehingga mpun siap papan rolas landak rolas jebule seorang papan itu mpun ketutup landak kadeh akhirnya kan papan ini merolas itu nah lu yang landak lu yang papan si nge-ombor rolas aku bisa dibenuh ada papan yang lintu menurut kadang-kadang tanya masyarakat tadi di lu papan yang nomor ke-12 lu yang ini dibenuh kalau landak lintu kayak lintu memang tapi ternyata walaupun satu papan kuihono regane bahkan ternyata bisa dados pertanggung jawaban ngapot-ngapoti mayit ngalam kubur malekatakon landa eh selas cukup landa nomor las landa eh siapa mayit kok digawan ini kesake akhirnya dadi abot jana saya ketinggalan sepele sangat memang tapi inilah islam bahkan kita harus bangga jadi ong NU bahwa al-ur'an hadis nikup perdoman kita tapi ijmaqiyas mergokitan dere pak kiai belikmu dari al-ur'an kio rasalah paham maka dengan bangga saya sampaikan disini mulai yang namanya tiang nek botan ngaji yang botan ngertosmu dari keperipun maknanya al-ur'an dan hanya di pondok pesantren lah dan yang namanya pesantren mutlak adalah pencetusnya dari keluarga besar nah lo tulang ulama koran asing keprok aku kini tambah sore tambah maksu aku bu jadi apa aku saking banggane mabontan yai daerah indramayu jerebon kulo ngaji demukin mereka sampai tenggi ini subang subang ini kan sumbang sumbang sundaryang alumni roto-roto saking lari saking kali wungu dan kendal sangat terkenal wongan yang telah tahan mereka tepuk tangan dulu oke sempat pernah kalau salah paham hampir kalau gelut kalau wong kendal eh wong kendal wong subang mereka gara-gara ini aku ngaji pangkat kasih sokocilacap tumukitang indramayu ini ku ibu-ibu ngucap ini mumpuni mokan kesel monggong geleleng wongkong geleleng geleleng bu nah ini sih akhirnya kular padu kero indramayu ternyata corak indramayu geleleng ku turunan istirahat leyeh-leyeh ngasoh cilacap jangan terbaksa geleleng tapi maknanya geleleng ku iwak karep mati karep karep gelut pilih aku waduh waduh aku sokocilacap tekan indramayu kan geleleng akhirnya piaimu selimat subang kali indramayu ngendikan mbak kalau niki alum ini kali wongkendal niki temerik mbak indramayu subang niku geleleng niku pun halus maksud panitia mbak pilih jenengan saya silahkan istirahat geleleng turunan oh untung ngu alungi sokokali mudah dirasalah paham lers adab besantri niku sudah tidak bisa diragukan lagi mergok adab besantri saat durung ngilmui ngaji adab dan banggalah piaimu kendal kota santri apa mana wongkendal lepondok patin keletak maso putra-putri piaimu kendal buatan kensami nga 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 os karo kiyaira bosoh kenapa harus bangga jadi santri sebab menghentikan Nishadul Qadir Al-Jailani santri punya tiga landasan ilmu pertama ilmu ulama ilmu nahusara faqih hadis tafsir melotok jenengi santri kedua sudah belajar siasadul mulki melek dengan keadaan zaman contoh Niki rebana dari fatayat kita baca solawat gak usah diring rebana namun sudah indah betul tapi kenapa ada terbangan rebana kosidah ada gambus karena ternyata untuk mengimbangi keadaan zaman kita harus balance bagaimana budaya barat tiktok ibu-ibu patin kerenggut bokong kerenggut kerenggut budaya kipop korea selatan maka kita Niki harus melek dengan kondisi zaman banyak anak-anak pesantren ikan saget dari olimpiade sains teknologi mengikuti maka banggalah ketika putra-putren jenazah saling haji soalnya apa hanya ngerti ilmu politik tanpa ngerti ilmu agama bahaya hanya ngerti suktih gak mau melek keadaan siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk orang-orang mengikuti seimbang orang-orang santri ini bisa mengikuti zaman hanya mengerti politik tanpa mengerti agama hanya menciptakan gerandong-gerandong di masa depan siapa di gerandong-gerandong di masa depan aspal diuntal wesi dileg semen diplok jembatan dikerikiti sampai kadal diuntal mulut santri gak diragukan lagi semerti ilmu ulama semerti dasar yang yang kedua siasat dirimulki melek dengan keadaan zaman dan yang ketiga yang gak akan didapat kalau bukan seorang santri hikmat hukama ilmu priyatin puasa dalail bilaru poso nyerawat ayam mulbit poso nyen kemis senengi santri biasa priyatin mojo kaget nyen dados yang sepun dipakai putra kaget malah anak isa awak jaduk kok isi mur karena bau itu canggra kan you know the cataken mertos cataken the good digen dia awal awal aku turun pesantri nombatin ya Allah kisantri apa bebek sepuluh sepuluh dikrumut bocah lima lah ini kita nanti santri kuih kura meh enggak nanti 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 cacagan kangkung orang tua ini ngomong yang langsung mong sarak obbate bocah kudikan setunggal ikhlas kenapa jadi orang tua ini desek ikhlas nanti yang taklim mutalim jeneng yang sepuluh badan ditipakan putan pesantren niku yang sepuluh berhak milih pesantren sing sae pundi kia ini dari lulusan pesantren mana Dewan asadid ustazahnya punya ijazah no pembuatan boleh untuk memilih mulawong panik ditotoken ikhlas rumin soleh selamat yang sepuluh dari ikhlas yang gudikan ramari mari malah pesantren ayo mulih mengkini pondok reget pindah ring pondok lian yuk gudikan meleh mati kwa balik sa laras yai mergo obat ikhlas wong tua ati nek kudu teg mula nike alhamdulillah ada muslimat ada fatayat kenapa di n u ada fatayat ada muslimat seorang ibu nike kudisa cerdas dedek putrani mergona muslimat fatayat nge 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 wajib saya sampaikan boku nge utang kaya mau bakal lagi lagi mergo amanah wajib saya sampaikan nge mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kudanya teman kabar kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar panitia dan warga masyarakat desa weleri alhamdul kabar buruknya untuk merewangi merewangi ini bos apa merewangi untuk merewangi pembangunan gedung muslimat ngu ranting desa weleri duit sodakoh infak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing tulisannya ngono bu cuma rado kebablasan rado kebablasan bapak ibu panjang sepinar ramu yang di penajak silaturah ini dan konggeng ngos ngaji kongg kongg maaf tidak sangat ini di di sodak bu di 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 itu kenangan yang ikhlas maka aku juga kudumar ini mungkin yang mau perintah-perintah itu aku dikira ustazah jajarkoni bisa ngajar bisa ngelakoni lanjutnya kan ya persiapan yang aku mau persiapan ini yang jilbab cemeng ini asisten aku tapi pada-pada asisten aku yang ngerogok duit tapi kan duitnya duitnya nyong yang mau pilih jenang salah paham jenengah ngerogok sak dompet seorang ngerogok dompet utang resik karena sebelahnya sesuk gampang disaruh tangi bapak-bapak mau ngerogok sak kadok eh bapaknya sarungan berarti nak kadokkan ya bisa ngerogok-ngerogoknya tapi, tapi klausun sak mampu ini ngerti nggak? sak mampu ini disesuaikan seorang tadi banyak, seorang gede tidak banyak seorang tadi bebek tidak kisah gede tidak bebek seorang tadi ayam tidak kisah gede tidak ayam seorang tadi manuk dora tidak kisah gede tidak manuk dora seorang tadi manuk mpred orang usah memasakkan tidak kisah gede tidak banyak masak, seorang tadi 2 bulan sesuai kemampuan sesuai kemampuan meneh harap jadi banyak, kok bapak jadi mpred jadi mpred apa jadi banyak jadi banyak mentale piayu lari mentale wong sugeh cita-citanya pingin jadi banyak banyak yang doksing ukrannya paling gede jadi duit ukrannya paling gede satus banyak satus bebek seket ayam patang puluh manuk dora telung puluh batin peripira rongi wu waduh banget kaca eh gelangnya sak lengan tinggok kabeh alih-alih ini pating perintol sak keong keong kalungnya dawannya nganti tekan mudel ya masak aleh kok murang ngomu ya isin karamu deleh wangga saya ikhlasnya panjen dengan dimulai dulu dari saya kota kinfangnya bisa naik ke panggung sini gak apa-apa nanti mergok ada bapak ibu kepala desa juga disini ya lurah-lurah sekalian kan sami sodako tapi jangan memaksakan gendak aku yang ngerti gajah lurah kira sepirau pak lurah gajah lurah sebulan kipinten pak lurah menten iya Allah aduh karo amplopku sepanggung pak tapi kan lurah yono pengkokin bareng wangga kotak infak muter saatnya sinambi panjenan mocak solawat saat itu kotak infak sodako hari ini bukan untuk nambah ya amplopi mumpuni tapi mutlak untuk membangun gedung muslimat eh Muhammad kotak infaknya nikim memang sudah dicap sama panitia terima kasih kepada ibu-ibu yang respectnya tinggi karena terkadang banyak mengapuntan yukabeh saya sodako cuma ada yang berkepentingan kepada kepentingan pribadi sehingga nikih khusus saking fatayat ingka ngedarakan kotak infak sepina mali kotak infak ini bukan untuk mengganti biaya pengajian hari ini bukan tapi mutlak adalah untuk pembangunan gedung muslimat NU ranting meleri tepuk tangan sepina mali kange panjenan sedoyo dan saya mewakili keluarga besar muslimat NU ranting meleri mengucapkan in ah santung ah santung li ang fusikum wong nandur saya mesti bakal panen ingkang saya dintan menikon jenang sodako arubi arto tapi sakit arubi badani sehat putapu tido solih soliqa keluargane doa ni ibadah keluargane doa demayam tentrem niki sodako sing kange nolak bala narek rizki 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 ngkambut pemanfaat baru kalo huma sepina mali saya mewakili panitia mengucapkan sing maringi maturnowon sangat sing botan maringi kebangatan pangata sing eto eto turu takdo ngake lemu kaya sapi ku kok pinter jenangan saat jaringan lanjut niki alhamdulillah gurup rebana dari dari tadi ya bener gurup rebana dari mana? dari tadi tapi wong pinter durung mesti bener wong bener durung mesti pinter yuk arep paringan di aring arep bener tapi kan ga wenek niki gurup rebana saking pundi saking griyo bener tapi kan mang keliati gurup rebana dari fatayat fatayat muleri tepuk tangan di ludang buat ibu-ibu fatayat kita luar biasa karena semahat ini saya sawer dulu buat gurup rebana nya khusus enjay enjay sami-sami giliran nompos saweran gua ini nampan nih banter ngapun kan bayahi pak jamat, pak kapolse, pak lurah seduh ya para bapak ibu tamu undangan gua ini jujur mau seneng nyawer santri ini santri enggak? ya santri tapi serodot tua sitik loh ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri santri ini lagi belajar mendawamkan solawat biduan saat ini alhamdulillah ampun kata ngagem jilbab muka-muka dibaring istiqom Allahumma cuma pak yang jenengi biduan pak kanser ini roto-roto bajunya seronok kurang bahan kenapa di gunung merapi kalau gunung merbabu ditonjol-tonjol nah di wadil didakai celok pengudara masa ngangguruk minirok pacat belikan buri ngerempet silit buri belikan ngarep ngerempet silit ngarep semuanya kok numpak motor yang matahak kan jadi sms maap silit yang meletak separuh cara berpakaiannya kalah kalau buah di pasar saat ini buah di pasar kan malah pada klambenan betul apel klambenan pir klambenan jeruk klambenan jambu kristal buah belimbing melepet maring meleri pak nurah aku meruuh ada gori pada jaketan gori pada jaketan bu percaya gori mbak sehingga si pentil diwastani babal gitu saat kakak nge babal namanya gori saat kakak nge gori namanya tewel durung dados nangkak 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 aku ini diwastan tak ulang-tak ulang yang itu pentil diwastani babal saya kakaknya babal namanya gori saya kakaknya gori gori ini berat ini gori masih anak-anak bayi itu eh babal itu bayi ulang babal itu bayi gori masih anak-anak ini ketewel di rumah saja ini masih matang jangan enak nangka nangka dong rawsah melu ikut campur meluk bayar yorah nangka dong saluah alam nadi muhammad pak non sewu mulai rimriki pak satayat muslimatis semangatnya luar biasa tepuk tangan dulu dong bapak-bapak yukudung dukung ibu-ibunya istrinya itu dong ngawas dong ngaji soalnya pak maaf ngapun ten tenang mawon sak pinter-pinternya mau wedok kok ngerti agama sak sugi-sugi seorang ibu rumah tangga tapi kok ngerti agama orang mungkin nyepelek no suaminya mula ono santri cepet payurati ono santri durung-durung payurati siapa? mumpuni mumpuni siapa? 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 pengajian jamaah doang ngara-ngara ibunya ini prawantuk siapa? 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 ini karena manut Pak Yae lulus pesantren biasanya jodohnya lulus pesantren mereka wau wau tapi tapi si durung payurati bukanya durung rabi aku tidak manut justru manut wih si manut pak yae ngerti kok santri sebelum usia 27 tahun adalah masak emas untuk nabi di masyarakat mula nek garwani jenengan pak merek fatayat muslimah tambah cerdas bapaknya seneng sebab sak suke suke wong wedo ataupun gajinya lebih besar ketimbang suaminya tapi kok ngerti aku gak mungkin menyebelekan suaminya maka di pernikahan itu ada yang disebut mahrul misli napa niku mahrul misli mahar yang gede cili e mahar kemo disesuaikan dengan daerah kampungnya calon pengantin estri contoh pak lurah anu lur oh ini lagi ada penghitungan kuikun atusan yang ketan ini alhamdulillah berkait di norio banter banik ngitung duit oke lanjut lanjut dan saya pak lurah dalam badan yang terang mereka wang ten ing meleri roto-roto maher niku sampai berapa juta pak lurah oh mantep jawabannya pak lurah relatis kenapa pak lurah ngendekar ngono sebab akor pora rabi meneh mumpuni ngono dari bulurah bulurah mana niki bulurah oke bulurah tenang saja bulurah walaupun dari tadi pak lurah lirik-lirik saya sak ganteng ganteng pak lurah lari sorry ya saya nggak mau jadi yang kedua ya sorry helau tenang bulurah kalau niki namu nge 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 kalimantan tengah ini aku nggak mau riset dadaan eh adhan asar apa ya bu ngerti maksudku loh nge pancen kok adhan asar jeneng nge jujur mau ntar aku buatan adhan asar langsung juru bubar tapi kita mendel kanti hikmat mendengarkan maksud saya begitu adhan asar nggak monggo kita pidangatakan kanti hikmat salu ala nabi muhammad bapak ibu bapak ibu hadirin hadirat ma'an muslimin wal muslimat rahimah kemullah alhamdulillah alhamdulillah kita mudah-mudahan umur kita dalam umur ingkang baruka lenggah kita lenggah ingkang manfa'ah inna sholat sholat adalah kewajiban setiap mu'min yang telah ditentukan waktunya sholatnya wajib ngajinya wajib jalan akan wajib tapi ngepelek ke wajib coro sulam taufik diwastani murtad khufi nopo niku murtad khufi setengah murtad utawi samimauan rusak imani separuh bergok jalan akan wajib tapi ngepelek ke wajib pramilong ngajinya wajib sholatnya wajib karena kita sampun midangat adhan asar monggo ingkang sahabat buatan nonton unzur panjen dengan niat sholat asar sak menikong dan sak jroning ati monggo kenapa kok niatnya sholat asar sak menikong supaya kita oleh Allah tidak dinilai menyepelekan hal yang wajib pramilong sak mangke dibare pengawasan panjenan lungguh sekedap ngasoteng dalam langsung ambil wudhu langsung melaksanakan sholat asarnya bendotan diwastani menyepelekan hal yang wajib ingatan nge ibu muki-muki sedoyo duso kalepatan klo panjastu dipun ampura dan nengkustia walahumma langkangi informasi sekedap amargin ngeki kita sampun dipuntari ngibir so kali pemerintah akhir-akhir ngeki sawak cuaca ekstrim pak panas bentere luar biasa teng indian ngeku sampai 58 derajat celcius 12 orang meninggal dunia saking panase teng india aspal ap aspal dong lotok teng mereka kemudian teng thailand mengingi dikabarkan mencapai 48 derajat celcius panase luar biasa dateng indonesia bersyukur sinoso ngeki petrik yang luar biasa ibu ngeki negara kita negara tropis alhamdulillah tesih sakit termasuk dikategorikan rodo normal cuma tetep kita waspada amargi kenapa kok indonesia ngeki negara ni tropis boten panas sangat boten dingin sangat berkaih masyarakat indonesia tesih reman penghausan sholat jamaah doseneng mocak sholawat dikirara ketinggalan sinoso benter panas cuaca tetep manaeh adem mudah-mudahan insyaallah kita warga masyarakat khususipun warga masyarakat indonesia dan negara indonesia dijauhkan dari segala wabah dan musibah tidak tosakan masyarakat tingkah ahlul jannah amin allahumma lanjut teras sampai jam jam lima sore itu nah sholat asan jam pintar ngejiri sampai jam lima sore ternyata ternyata zamannya sayidina umar bin khotob yang salah sak tunggalnya menusa meninggal dunia wafat sedoh kemudian maide dilebetakan ternyata keranda ketika mau disolati ucuk-ucuk dumadakan kerandanya obah banter banget kaya kaya nih maide urib maning penasaran penasaran yang bada nyolati dibukalah niku keranda bareng kerandanya dibuka tenanan mayide lagi uget-uget katusniki bu penasaran yang bada nyolati dibukalah niku kain kafane bareng kain kafane dibuka apa yang terjadi saudara-saudara ya kok gul kipi ceritanya emang ini maide bal-balan iki kan aku benceritanya manteg unu bareng kain kafane dibuka ternyata tengsak lepetin kain kafane oh no oh gede banget lagi nyokot gurune si mayid ngetekan kerongkongan nih ngelilip maring awae si mayid seduh ya si badanya kaget potom layu what is a gebug gebug is a pentong you know you know pentong yes i do pak del bareng wis persiapan nyempeng pentong ngarep mentongiku ulok ternyata ulani arep dipentongi sok ngomong kayak menung sok eh manusia lulu pada menggebugin gue emang gue salah apa sama lulu pada ternyata ulani ulo jakarte kaget si badanya subhanallah lulu kalau bisa ngomong kayak manusia iya sebab aku tutus sembarang lulu aku utusannya gusti Allah kau nyokoti gulun si mayid eh lulu sampean lu juga salah paham aku seharap menggebugi sampean mergu sampean ini aneh lo teko teko kok nyokot gulun emang salah apa ke mayid ini kalau sampean lulu ternyata ulani jawab oh kamu nanya kamu bertanya tanya mayid ini pancena orang salah kalau aku tapi aku walaupun ulo aku sakdermu memang utusannya gusti Allah nanging aku diutus oleh gusti Allah kau nyokoti gulun ini mayid sebab mayid ini waktu lagi uripe kurung wazan tapi orang gelam langsung mengkat sembahyang lalu kurung wazan tapi seneng nunda-nunda waktu sholat padahal lagi buatan gada hajat seneng nunda-nunda waktu sholat males-malesan ngelakoni sholat jadi siapa orang yang mau ngeleri kurung wazan orang gelam langsung cekat-cekat sembahyang saya mati ini cokot uloh gede banget setengah papat mbak di cokot uloh rataan ku menjawab tenang-tenang ini makanya ini pak yang kisah pun dengan Diko pancikulam minggah gasik kersane wang soleh sagat gasik laman Diko sudah dikoordinasi sambutan-sambutan di persingkat matur nambah naun terus Niki tenanan ngaji sampai jam gansal sonten ibu nih kuat sampai jam gansal sonten kuat pak yang sanggup pak yang sanggup pak yang sanggup tidurnya kuat aku dan melu-melu saya balonis pakai maburah sampai sapi-sapi ini kegawa subhanallah sudah di makmur lah piayi waleri ini sejarah pengajian nganti ngaji iwak hiu melu pengajian di tengah iwak hiu milu ngaji bakul es laris bakul sosis bakar bakul bawet bakul balong sak pengajian nyata ini nandaih barukah ini keluarga besar oleh riteku tangan sepinam alih pat panitian ini macer mbandon sangat singkepro moga-moga ngaji ingin berangkat haji ingin berangkat haji ingin berangkat haji ingin berangkat haji udah daftar belum ingin tindak haji tapi durung daftar isa pola-pola mulai mudah-mudahan rezeki sing barokah sagetia romaka madina datus bapak haji ibu hajah amin Allahumma kembali-mali mahrul misli mahar yang disesuaikan dengan kampung pengantin wedok tengah limantan tengah mahar itu rata-rata 60 juta kenapa 60 juta karena disana rata-rata pengusaha bos iler iler itu semua orang iler 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 wale paling murah sekilo itu 9 juta bu dan paling mahal pernah menembus harga rong sangal likur yuto per kilonya iler guys orang usah kakun iler yang sampe dong aku kalau iler kodewayo dan disana rata-rata pengusaha kelapa sawit tapi sugeh bakul kelapa sawit aku kira doyan es kelapa sawit bu iya mergok lengur-lengur di sini orang enak dan ternyata kalau disana 60 juta mahar rata-rata di kalimantan tengah pak lurah wuleri mahar di wuleriniku relatif artinya sesuai kemampuan nganten yang kakung okelah niki namunggi gambaran untuk mahrul mislinya umpama pengusaha mahar rata-rata 5 juta umpama niki berarti mahar 5 juta niki umum maka jangan terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah dari 5 juta kalau calen nganten kakung mahar terlalu mahal atau terlalu murah dari 5 juta nanti khawatirnya jatuh kepada hukum namanya makruh tanzih kenapa makruh tanzih makruh yang mendekati keharam contoh dumeh anak ewe ayu bapak yang mengucap orang 100 juta mahar orang tak lepas wuuh wuleri wakih rata-rata dari prawan itu karena standarnya terlalu tinggi jatuhnya makruh tanzih tidak boleh terlalu murah dari 5 juta juga tidak boleh tetap makruh tanzih walaupun nikah nikahnya cincin terbuat dari besi sah nikahnya tapi kurang syarat maharnya ini jawa timur seorang perempuan menjadi penganten dan hanya menerima mahar sebuah linggis sah nikahnya tapi tangga ini rasanya berarti semalam pertama yuk di linggis ngantinnya jawab ya si ngerapis apa kok ngurusin lantinnya kalau imannya kuat monggo kalau imannya kandel silahkan cuma makruh tanzih kalau terlalu murah hanya sebuah linggis khawatirnya kelak di dalam rumah tangga terbentur satu masalah yang nganggit nganggit yang nganggit jengkelnya nganggit yang berkoro awas di linggis tambah apa hanya sebuah linggis akhirnya yang nganggit gampangnya jadi bojokku rasa kakinpolah lah ya kayaknya bojokku aku kan sampai memodal suami tidak terima langsung jawab yeeey modal kalau kolor kolor kok tapi kan ada linggis mulai mulai kenapa ada fatayat ada muslimat ini wadah dari NU supaya ibu-ibu pinter ngaji wong kok pinter agama apa melihat yang istri ini gak mungkin ngepelek suaminya mula ketika bulan sawal ini menggobir antara suami istri mesti sing jaluk ngapur suaminya dulu apa istrinya dulu ini kan mengedok berpendidikan padahal pak justru tidak mengedok ini lebih tinggi ketimbang suami apa mengedok ini makhluk Tuhan yang ternyata yang ternyata yang mengungkulkan presiden sibuk yang mengungkulkan siur bayangkan dari pagi ke pagi lagi yang ternyata di sini 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 ternyata 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 langkah egoismenya menurut ilmu pesikis yang ternyata 10.5% mikirnya pakai rasa selebihnya pakai logika yang ternyata 10.5% mikirnya pakai logika selebihnya pakai rasa bukan berarti yang ternyata tapi karena 10.5% mikirnya pakai rasa justru instingnya kuat cuma kelemahan seperti ini emosian mengungkulkan rasa tapi instingnya kuat sehingga aku menyambut saya lirik-lirik ibu walaupun hatinya tetap insting kuat yang kebuk orang-orang mumpung pembicaranya tidak tidak sampai kelemahan yang begini kuat egonya terlalu tinggi sekali jengkel seperti ngecomprang kaya kena lepuk bocor pak saya tidak saya bayaran sepatu barangan saya 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 WordPress tipe saya 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 yang saya ik dana kata-kata eling nyebut asmana gusti Allah eh si jengkel kon moco solawat ben entuk ditulungan kanji nabi bar moco solawat eh si jengkel kon moco jaselik jengkel mirip sopoh berkaeh kita dados tiang islam indahnya kita ketika halal lebih halal ketika bulan sawal njal mucat sedoya lepak nyungun pangat bener leras tapi menurut sari ati kurang tepat soalnya noko ngucat namung sedoya lepak nyungpang apun dan sing dijaluk ingapura kika ngerti duso sing ndi sing dijaluk ke ngapura malah kadang ngonowong saking gampang kan idul fitrio kan kosong kosong melarani hati pak padahal sing ucap kosong kosong itu kata luar biasa sing dijaluk ingapura sing di ucap kosong kosong kima wuuu waaat ini kima ngkel kenapa saya ngucat begini buatan percaya tentang sirusawi tanggene al ibris tanggene kitab injil sampai-sampai tanggene kitab injil itu kitab emang kristen diwastani bibel ini ada satu cerita riwayat yang ceritanya podo plek jiplek ini masyur cuma jarang di sampai akan itu ini dulu nabi dawud alai salam ini aku pernah gawih duso sing duso ini aku membuatkan saya diampuro karo gusti Allah mergut duso ini nabi dawud ini bersangkutan kali hak adam kali tiang sanes diriwayatkan nabi dawud alai salam ini aku seorang nabi plus seorang raja saking sugih dan saking kuasa sekali nabi dawud naik sholat temu sholat ini aku dijogoh kali tiga ribu prajurit dalam arti tiga prajurit ini juga supaya nabi dawud alai salam naik sholat gak diganggu karo sapa-sapa yang kedua saking sugih nabi dawud naik dados rojo puculnya nabi dawud jumlah sangang puluh sango guys sangang puluh sango lah sampai tengah riwayat juga diceritake model hidupnya nabi dawud itu menawis secara tiga hari hari pertama khusus kangen ngurusi ke pemerintahan dan masyarakat hari kedua khusus ibadah kali gusti Allah dan tidak boleh diganggu oleh siapapun dan hari ketiga khusus aku ngelayani sangang puluh sango bojone apa ratil pak sedih sangang puluh sango ping sangang puluh sango satu hari nabi dawud ilunggu karo mikir ya Allah bojoku kok sangang puluh sango mertanggung temen ya siapapun jareni sangang puluh sangang puluh sango pitanggung lamergo tanggung akhirnya nabi dawud rasanya kepingin genepi simone sangang puluh sango supaya dadi kok pinter penjeningan bisa ngerti ceritanya oh jareng berarti pinter dulu ngerti ceritanya tapi paham ternyata untuk genepi yang bojol nomor satu nabi dawud alaih salam ketemu wadu ayun luar biasa gede duwer lencir kuning irungi bangir meripat tim belalak belite putih irungi mincis lamene tipis ayun persis kaya mumpuni sampai lenggu kaya ratriwo sampe ya ratu kebablasen wadu banget bu saking ayun sampai semok semok denok denok montok montok ini pake kol kolah kuberok nah penasaran kan nabi dawud usut punya usut setelah ditelusuri jebule ikim wadu ayu uwis duwe kok pintar mene sampe jebule bojone wong wadu cantik itu adalah prajuritnya nabi dawud alaih salam sendiri prajuritnya namanya urian bin hana bojone luar biasa sampai rajanya ini aku nabi dawud saja kepincut kalau bojone urian tapi kan nabi dawud seorang nabi ya mosa mengendak bojone wong liah akhirnya nabi dawud punya prinsip nabi dawud nabi dawud nabi dawud nabi dawud supaya dadiron akhirnya prajurit kerocok namanya Urian dilantik oleh Nabi Daud dan diangkat dijantikan panglima perang langsung Jendral 2 Pak Kapolsek Pak Kapolsek kan baloknya 3 karena prestasi betul Pak Kapolsek Bapak AKP Ruslan 2-3, pakai kondor saking mereka langsung mawar satu kompol diam ini Bu dan ini Pak Kapolsek Urian bin Hana ini prajurit namung Bribka namung Bribka ini lah ternyata yang raja ini langsung dilantik oleh Jendral 2 sampai di Robbikon 2 mobilnya Herli Davidsen uang tabungannya miliaran rupiah karena ternyata gak tanpa prestasi apapun Bribka langsung diangkat dados Jendral Bintang 2 dan ternyata Urian ini dia seneng yang mau prajurit kerocok langsung jadi panglima perang tapi ternyata ini politik seperti Nabi Daud karena si Urian ini yang mengerti mengilmune politik perang tidak dikepanglima bareng ada perang oleh Nabi Daud Urian ini langsung diantar yang mangkat merenggap dan perang mergurang arti taktik perang yang saya keberipun Urian maju di sek-dewe malah ketebas pedang di sek-dewe mak berus langsung mati di sek-dewe di medan perang namanya Matisha Matisha hit jelas langsung ditanggung suarga yang akhirnya bojone Urian akhirnya dadi dibocok oleh Nabi Daud dibocok nomor pinter tenang-senangan makin sore makin serdas ini berus di bojone dan bojone pun satus nambem bojone ke nomor satu setelah dua bulan ada kejadian Nabi Daud lagi sholat di muselan di joko kalau telung prajurit lebar sholat Nabi Daud lagi pikir tiba-tiba terdengar suara orang-orang lagi padu ibu tahu padu enggak tukaran tukaran lagi berselisih paham ribut-ribut di serambi muselahnya Nabi Daud akhirnya Nabi Daud pikirnya belum selesai langsung mendengar muselah bareng didelok kaget kok bisa padu di serambi muselah di joko telung prajurit akhirnya Nabi Daud sampai lagi ribut-ribut ngobong enggak pikir dari orang khusyuk apa lagi padu salah di jawab ya Nabi Daud duhai raja ku nyontakan pun ini kalau salat kurang khusyuk buat padu piye ku ini orang kereh ku orang orang dua ini orang melarat lah ku tapi harga diri tetap nomor si walaupun ku miskin tapi ini pirso ini mudus dunya ku si si ini lah itu mudus mun si kamu ingin ngerebut pedung si padahal dia awas kemudian puluh sang orang manggel biaya harga diri tinggak 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 akhirnya Nabi Daud teranggap padu menangkui masalah pedus 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 Nabi Daud terlodok kering dingin bulu kuduk merinding langsung melayu kerajaan melepet kamar langsung tutupan kemudian di lodok ring dingin dua orang yang lagi padu yang mau adalah jelmaan malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus langsung oleh Gustalah yang negur atas sifat liciknya Nabi Daud AS Nabi Daud di lodok aku merinding saya akhirnya malaikat Jibril malik kebentuk semula ngututi Nabi Daud melepet dengan juru kamar malaikat Jibril mengucap Nabi Daud eh Wut Dawud metu sokok kemul reneh adepi aku selikodawuh malaikat ngerti apa salahmu ngertos apa salahmu merebut bojonewong bener apa salah ya bener ya salah maksud tipe kan anu tak bojonewish jadi rondo iya tapi kan Urian mati mergoh politik mu jaluk ngapuruh saya kikar Urian ya biar jaluk ngapuruh malaikat pengurian kan wismati nih kuburan mangkat maring kuburani Urian jaluk ngapuruh maring Urian ngantiti di ngapurani ngambih salam ngapurah ngapuruh ngapuruh malikat langsung nabi daud ngapurani urian karena nabi daud di pun paring mujizat juga ngapuruh mahluk nabi daud ngapurani urian terus ucap salam salam waalaikum ternyata urian ngapur langsung jawab waalaikum salam sabah nyam siapa? daud kok mumpuni bu ini sore bu raja ya Allah janur gunung sangat raja ini kuk tumbinan panjang tindak kuburan 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 tenang ya bisa aku tak balik mau gak dan nabi daud langsung kondur nabi tujuh langkah saking kuburan urian di stop malekat stop kuburan balik anakmu eh daud lah kenapa aku aku sejauh ngapur iya sampai sejauh ngapur di ngapur di ngapur ini urian biara di ngapur ini urian urian kuk ngerti salah muki apa du kisak priki urian gak ngerti bojone kui direbut karo sampian balik mana jelong apa rasing tenang gih balik malik assalamualaikum waalaikum assalam siapa mana nyong nyong siapa mana dawud kok janur gunung malik nih tawan kemit silite kuning wis pamit kok balik maning iya urian aku sani harap jujur jadi tabrak bisik kamu ngomongnya aku aku nyong ngapur tenang nurian karena wak 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 mati gara gara aku sampai prajurit kerocok tak 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 pang lima perang mergu aku ngerti kurang deng ilmu dan prestasi sebab awamu tak jendral bintang dua tak ada pang lima sebab aku jatuh cintai kero bojomu jadi politik aku sampai mati pedan perang kero tak rani aku aku jeluk ngapur ya urian tep urian satu patah katapun gak ucap apa apa akhirnya nabi dawud bingung urian aku jelung apura jur dijawab si melek apura sampe urian sama sekali gak ngucap nopo sampe akhirnya nabi dawud tetap nunggu sampe urian mangsuli ngantos kawan doso dinteng nabi dawud tangku berani urian nangise nabi dawud direwe atakan tangku berani urian niku sampe malik dari sungai dari kali yang banyuli milik direse luar biasa sampe ngembih lah urian terus ngeucap nabi mene ya wud dawud maunya taklim banget karun raja mergo mangkel ngeucap nabi mene ya wud dawud aku ngeletak ini jadi batang bojoku jadi bojomo nabi mene aku si nabi aku ngerti sampe nabi politik supaya kum mati ini medan perang sampe bisik singa retak bunuh nge sampe nganting lede bojoku nge nganting lutik lutik bojoku walaupun aku orang duwe harga diri nomor siji lo asik santai lo usik pantai apa mulai masalah bojoku istri kue gemen itu istu sinosa orang duwe bojoku tanggung jawabku nge sampe ngantik demen bojoku nge suri tak tebas disay malah gulung walaupun santian rajanya aku tapi dimana aku mati mati sahid kuburanku tidak suarga oleh gustia mati silahkan bojoku timbap ikhlas surat ikhlas tenang 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 kok ngagas manggel aku rasanya ini inilah kena apa yang jaluk ngapur asli ini yang jaluk ngapur ini yang yang mengucap sedoyok kelepatan nyontak ngapur benar tapi kurang tepat lama yang dijaluk ngapur ngerti siji siji salah tapi di nori itu risiko mengucap duso siji siji contoh saya jaluk ngapur anak saya lakukan di korea lah lakukan lakukan elemen lawan luar biasa lakukan lakukan in korea lakukan artis kipop jadi kita lakukan lakukan ini lakukan 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 terkenan lakukan n made aku sentimen panas akhir aku cerita karun ini Sartina ya Sartina anaknya tanggal 11 yang lagi kerja di luar negeri di korea sampai kerja orang tahu ini satu kudong ke dalam sawah tak mau ngerti lihat kerja di korea orang mau kerja tapi kalau dodo mendawan akhirnya ibu Sartina cerita-cerita karun sak deso akhirnya anaknya wajoknya sampai anaknya wajoknya sampai akhirnya keluarganya nanti sengit karena orang sah deso ini gara-gara aku aku jauh ngapura dengan pak di Norio yang ini jadi orang jauh ngapura itu ada yang ada jadi siji-siji yang salah itu diceritakan cuma di Norio ya bukannya senang jadi padu yang di jauh ngapura mengucap oh jadi sampean wajoknya yang mitnah keluarga ku aku tidak terima anakku itu dicapkan aku tak pundut ke ladin tak tebas waduh waduh salah 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 seling tunik ditahan disit dijelaskan di kemudian hari ini ini indahnya islam mulau ke nopet bintan meneku diajak kumpul sampe dileweran keringet dengan kepanasan tapi kau mampu gosongan kulit barang nih Insya Allah ben gosong yang kabeh dosa nih ilang buyar kegawa serengeng yamin Allahumma mpun jam sekawan langkun seprapat berarti ngajinnya rong jam kibu ya Allah iya sampean keperok karimang-mangang laku jawabannya iya kan dibayari iya laman sih laman dibayari sanes masi matur ya isa istu sanes puluh niku ibu niku silbab pun isi tingat-tingat niku salam ala nabi muhammad ini sa istu sepinamali atas nama keguyup berhukuran semua elemen masyarakat dan keluarga besar nakdot dolong lama desa wuleri tepuk tangan dulu dong buat NU ranting wuleri dan masyarakat dan warga panitianya nyamat tenun mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita ditetapkan imannya ditetapkan islamnya ditambahkan ikhsannya memberikan sehat panjang yuswah sehingga manfaat ingga barokah sek 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 ada pengumuman dari panitia pengumuman-pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan bali maka suaminya nikah lagi ampun kondur ampun jengarumin awit samake sa sampunekulo kita pengajian akan dipimpin doa oleh akhir nalkiram romokiai poro masyik kesepuan wantan telatah oleh rita terus klosung lo nge tetap lengah temeriki namun tiga menit maun sekedap kita akan hikmat mengaminkan dengan dipimpin bapak kiai hari ini setelah kita mengeluarkan sodakoh jariah kita yang terbaik untuk pembangunan gedung gedung muslimat ranting NU Leri terkumpul dana sebesar 26.125.000 rupiah kulambali 26.125.000 rupiah nikah sodakoh saking sedoyo warga masyarakat mulai rimatur mbah nun sangat bapak ibu fa insyaallah nikah datuk seksi nginjang tenggini akhirat antuknya nyebrang serotel mustakim kaya karbat til khotif kilat nyamber langsung di kantuk surga negus ya Allah luhumma klosung kanti sangat tertip ke maun karena niki jaman ngekata cuaca panas lacing kita tertip juga tetap lunggu wangta mereki rumi mereki tandirik mengambilkan bengkantipun pimpin kalian bapak kiai sumonggo saking kawula akhir nalkirom poro romo kiai matur sambah suun rawuhi pun atas bimbinganipun matur nombah nun sangat kersom bimbing warga masyarakat mulai ri bapak samad matur nombah nun rawuhi pun bapak kapolsek matur nombah nun rawuhi pun bapak kepelatis matur nombah nun sangat bimbingan dan support dukungan kepada panitia keluarga besar tanfidiyah surya nombotul ulama saking MWNC kejamatan uleri ansduyo paro tamundahan bapak haji matur nombah nun sangat mudah mudahan sabi beredwa panjang kondur kanti lu cengi dodo lirikali saking sandi kolom nopo sakit pinang gmail sanes matjili sawah umma setelah patnya agi pampuntun terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan selamat menikmati